Norwegia pernah dinobatkan sebagai negara paling bahagia di dunia pada tahun 2017 lalu. Kemudian di tahun 2018, posisinya digantikan oleh negara Finlandia. Nah, di tahun ini, mungkinkah posisinya bakal digantikan oleh Indonesia? Negara yang dikenal dengan masyarakatnya yang ramah dan memiliki keindahan alam yang luar biasa. Tapi sebelum lanjut, bagi yang belum nih, jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng kamu ya. Mari berbagi info-info menarik, informatif dan menghibur kepada semua orang di dunia. Terima kasih. Menurut laporan PBB dengan judul World Happiness Report 2019, gelar negara paling bahagia di dunia tahun ini diraih kembali oleh Finlandia. Jadi sayang sekali, Indonesia masih belum mendapatkan gelar ini, Sobat Fisbol. Dilansir dari berbagai sumber, beberapa alasan yang membuat Finlandia menjadi negara paling bahagia di dunia diantaranya adalah karena faktor pendapatan penduduknya, tingkat harapan kehidupan sehat, serta dukungan sosial dan hal terkait lainnya. Dari berbagai survei yang pernah dilakukan, Finlandia yang memiliki penduduk sebanyak 5,5 juta jiwa ini disebut sebagai negara teraman, stabil dan juga memiliki kepemerintahan terbaik di dunia. Selain itu, Finlandia juga merupakan negara yang memiliki tingkat korupsi terendah. Bahkan disebut-sebut nih, kalau Finlandia merupakan negara yang mampu memberikan kebebasan kepada penduduknya, bahkan kepada warga pendatang juga Sobat Fisbol. Hal ini pernah diungkapkan oleh Cho Cho Wu, seorang warga Tiongkok yang kemudian memutuskan menjadi warga negara Finlandia. Ia di negara Finlandia dapat berkuliah tanpa mengeluarkan uang. Selain kedua hal tersebut, Cho Cho juga menilai jika masyarakat di sana memiliki toleransi dan rasa hormat kepada sesama termasuk orang luar. Berikut adalah daftar lengkap 10 negara paling bahagia berdasarkan World Happiness Report 2019. Tepat di bawah Finlandia ada Denmark, Norwegia, Islandia, Belanda, Swiss, Sweden, Selandia Baru, Kanada, dan di urutan ke 10 ada Austria. Berkaca dari negara-negara paling bahagia di dunia, bagaimana dengan kebahagiaan di negara kita, Indonesia? Terkait hal ini, ada berbagai survei yang pernah dilakukan. Misalnya, survei yang digagas oleh Sustainable Development Solutions Network yang berada di bawah PBB yang menggunakan data hasil survei Gallup World Poll, di mana sebanyak 156 negara dilibatkan dalam survei ini, termasuk negara kita tercinta, Indonesia. Pada tahun 2017, Indonesia berada di posisi 81 dari 155 negara, dengan nilai indeks kebahagiaan sebesar 5.262. Sayangnya, pada tahun 2018, posisi Indonesia mengalami penurunan sebanyak 15 peringkat, menjadi ke 96 dengan nilai indeks 5.093. Sedangkan, dikutip dari situs countryeconomy.com, ternyata penurunan posisi Indonesia ini sudah berlangsung sejak 2015, yaitu dari posisi 74 ke 79, kemudian turun lagi ke posisi 81, hingga menjadi peringkat 96. Nah, kabar baik untuk tahun 2019. Meskipun tidak menjadi negara paling bahagia di dunia tahun ini, setidaknya pada tahun 2019, peringkat Indonesia naik pada posisi 92, dengan skor 5.192. Nah, bagaimana menurut kamu Sobat Fisball? Mungkinkah Indonesia bisa menjadi negara paling bahagia di dunia pada tahun-tahun mendatang? Semoga saja ya!